Lagi-lagi Rusia menemukan bukti bahwa Ukraina menggunakan ilmu hitam dalam peperangan ini. Pasalnya, media Rusia menemukan beberapa lambang satanisme di markas tentara Asovstalmaryupol, Ukraina. Lambang tersebut menjadi bukti bahwa pasukan Ukraina melakukan pemujaan terhadap setan. Dikutip dari tribunwow.com, korespondan Rusia mengklaim menemukan sebuah kuil pagan dengan simbol setan. Dia menyebutkan lokasi tersebut berada di wilayah pangkalan Batalion Nasionalis Ukraina di Asovstal. Di lokasi tersebut terlihat beberapa patung kayu yang dikelilingi batu melinggar. Diduga patung kayu setinggi 3 meter tersebut merupakan berhala yang digunakan untuk memuja setan. Selain itu ditemukan juga semacam altar yang berada di dalam gedung pemujaan itu. Kemudian ditemukan pula sebuah stand dengan simbol grafis pagan dan setan yang diidentifikasikan sebagai Fenrir. Belum diketahui Fenrir merupakan serigala besar yang ada pada mitiologi Norse Kuno. Di lokasi tersebut juga banyak ditemukan gambar setan pada pentagram terbalik. Pentagram terbalik itu dilengkapi dengan tanda aneh yang ada di ujung-ujungnya. Diketahui sebelumnya, Rusia juga pernah menunding Ukraina menggunakan ilmu hitam untuk menggagalkan invasi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi lainnya hanya di tribunal. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!